Intro Shalom Sobat Pasutri yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Tentu saja kami gereja mengharapkan Saudara Sobat Pasutri sekalian dalam keadaan yang sangat sehat. Dan jika Saudara masih di dalam pergumulan, jangan menyerah. Tetap bersandar kepada Tuhan karena di dalam Tuhan Yesus ada sumber pengharapan. Hari ini saya Guru Injil Bunawan Kurnia dan ditemani oleh Pak Deddy Sutendi sebagai narasumber di ngobrol-ngobrol kita. Selamat datang Pak Deddy di studio kami dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di Family Corner. Shalom, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir bersama-sama mengadakan pembicaraan yang menarik pada saat ini. Terima kasih, shalom untuk rekan-rekan yang sudah hadir bersama dengan kita. Baik, puji Tuhan. Sobat Pasutri, saya akan memperkenalkan profil singkat dari Pak Deddy Sutendi. Pak Deddy Sutendi adalah pembicara seminar, pengkotbah, trainer, konselor dan juga fasilitator retret. Pak Deddy menikah dengan penginjil Santa Rusliana dan dikaryuniai putra Kevin Archibald Ginta berumur 24 tahun dan putri Charis Audrey Ginta 19 tahun. Dan saat ini mereka berdomisili di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nah, Sobat Pasutri sekalian, mengenal bahasa kasih pasanganmu dengan tepat, maka akan memudahkan kita untuk semakin membangun relasi kita dengan tepat. Sobat Pasutri, di pembahasan kali ini kita akan ngobrol dan mendalami dua bahasa cinta yang terakhir. Nah, ini dia, yaitu tentang bahasa cinta kasih waktu yang berkualitas dan juga sentuhan fisik. Memberikan waktu yang berkualitas sebenarnya adalah salah satu sifat dari Tuhan kita. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan di Samaria di Yohanes 4, Yesus memberikan waktunya, hatinya, agar perempuan wanita Samaria tersebut dapat menemukan kebenaran yang sejati. Yohanes menuliskan bahwa hidup wanita Samaria ini kemudian diubahkan oleh kehadiran dan kekuatan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya tiap anak Tuhan, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus memiliki karakter yang demikian, yaitu memberikan waktu yang berkualitas kepada pasangan kita. Nah, baik Pak Deddy, kalau begitu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa cinta waktu yang berkualitas itu? Terima kasih Pak Gunawan, Pak Gunawan sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, kita mungkin mendasari dulu dari firman Tuhan supaya pembicaraan kita ada biblical foundation. Satu Yohanes 3 ayat 18, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Waktu yang berkualitas itu adalah waktu yang diberikan secara khusus, ya, tanpa perhatian yang terbagi, undivided attention. Karena kalau kita mungkin bisa bersama-sama dalam satu waktu, tapi kita tidak memberikan perhatian yang spesial, yang khusus, tidak masuk di dalam kategori ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat ke arah pasangan kita nih, Pak Deddy ya. Jadi, anggap aja ada satu pasang yang keduanya belum tahu bahasa cinta mereka. Nah, jadi bagaimana supaya kita tahu bahwa pasangan kita itu bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas? Apakah ada tanda-tandanya supaya bisa tahu pasangan kita itu bahwa punya bahasa cinta demikian? Pak Bun, ini memang menjadi sebuah ilustrasi, analogi, sekaligus menjadi perbandingan ya, untuk memahami bahasa kasi. Contoh, sepasang pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, mereka makan bersama-sama di restoran yang spesial. Biasanya, kalau kita perhatikan orang sedang pacar, termasuk pengalaman kita nih, Pak Bun, ya. Kita lebih banyak ngobrolnya daripada makannya, betul? Kalau bisa, makannya dilama-lamain, nggak buru-buru, ya. Bahkan mungkin minum-minuman, sengaja pesen satu, pakai sedotan berdua. Kita makan makanan yang mungkin korsinya sedikit. Karena bukan itu poin kita, bukan makannya. Tapi komunikasinya, kita yang saling mengenal, saling memuji, saling memperhatikan. Dan, that's all about love. Bagaimana kita mengekspresikan kasih di waktu dan tempat yang spesial. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin pemuda-pemudi yang sama ini, juga bisa melakukan yang mirip waktu pacaran. Makan bersama di sebuah restoran. Tapi, ada sesuatu yang berbeda nih, Pak Bun. Karena, waktu mereka makan, lebih banyak diemnya. Lalu akhirnya mereka juga makan, sekedar menikmati makanan, apa yang disukai oleh masing-masing. Tetapi, rupanya, belum tentu mereka memberikan satu perhatian yang spesial pada waktu mereka berdua. Pada waktu saya melontarkan ini, ada satu anak remaja yang sekarang sudah menikah, ngomong begini, aduh, bukan zamannya lagi, kita berdua seperti itu, makan berdua bersama-sama, seperti waktu pacaran. Yang ada sekarang, kita makan, menikmati untuk diri sendiri, bahkan satu porsi pun nggak cukup, boro-boro untuk sharing dengan yang lain. Nah, ini sebuah contoh aja, Pak Bun. Bagaimana waktu yang berkualitas itu, memang menentukan ya, bagaimana respon kita, terhadap pasangan kita, pada waktu bersama, dengan pasangan. Demikian, Pak Bun. Jadi memang kebanyakan, apalagi suami-suami gitu ya, Pak Deddy ya, kebanyakan waktu malam mereka makan berdua, satu ada yang pegang HP, satu ada yang melakukan hal-hal yang lain, sehingga itu belum disebut waktu yang berkualitas. Gitu ya, Pak Deddy ya. Jadi waktu berkualitas itu adalah waktu di mana kita spend time sama pasangan kita, menghabiskan waktu, ngobrol, dan juga kita bisa membicarakan, dari hal-hal yang ringan, yang romantis, dan juga hal-hal yang memang bisa membangun relasi pasangan dengan baik. Nah, jadi Pak Deddy, tadi kan Pak Deddy sudah memberikan salah satu contoh tanda-tandanya gitu ya, jadi kita bisa mengenal, oh ternyata pasangan kita, bahasa cintanya, waktu berkualitas. Nah, sekarang bagaimana nih, Pak, cara kita memenuhi atau mengungkapkan bahasa cinta melalui waktu berkualitas itu? Wow. Nah, ini sebetulnya perlu waktu khusus menjelaskannya, tapi semoga dengan beberapa poin yang sederhana ini menolong kita ya, Pak Bun, dan menolong para Pak Sutri yang saat ini sudah mengikuti acara ini. Yang pertama adalah mungkin togetherness, Pak Bun. Jadi ini kebersamaan, ini penting kita tekankan ya. Di dalam mungkin bahasa Indonesia, kita hanya bisa mengungkapkan begini, ada hal yang berbeda seram mendasar antara bersamaan dan bersama-sama. Begitu ya. Orang yang bersamaan, belum tentu bersama-sama melakukan hal yang disukai. Misalnya, sepasang suami istri ada di duduk bersama di ruang tamu, bersamaan. Tapi nggak bersama-sama melakukan hal yang sama. Yang satu nonton TV, yang satu mungkin pegang handphone, atau baca sesuatu, yang satu tertarik pada yang satu, yang satu tertarik pada yang lain. Nah, memang untuk mengadakan satu pembicaraan yang berkualitas ya, Pak Bun, di dalam waktu yang spesial, yaitu bicara tentang quality time, kita memang perlu dengan intentionally mengusahakan dengan satu kemauan, desire. Dari dua belah pihak tentunya ya. Nah, karena dengan itu akan membawa kita pada quality conversation. Bukan hanya kita bersamaan, tapi kita bersama-sama diskusi, bertekap-tekap, menyatakan perasaan, pengalaman, pikiran, bahkan keinginan kita. Nah, ini yang penting. Karena kalau kita cuma duduk berdua, tapi nggak pernah sharing, nggak pernah ngobrol yang dalam, sesuatu yang memperasaan kita, itu belum kita masuk dalam kategori ini. Kita memberikan waktu kepada perasaan kita dengan bahasanya atau bahasa kita sendiri. Nah, misalnya waktu berbicara, kita sadar ya, kita ada quality time. Itu berarti menyangkut seluruhan kebenaran kita. Waktu kita bicara, kita tetap memelihara eye contact kita. Kita memandang perasaan kita. Kita mendengarkan tanpa mengintruksi. Kita mendengarkan perasaan kita. Dia sedang sedih, dia sedang senang, dia sedang kecewa, dia sedang capek. Kita bisa ungkapkan sama-sama. Kemudian, bagaimana kita juga melihat gesture nih, Pak Bun. Kadang-kadang mungkin pasangan kita lagi bad mood. Lagi grumpy. Kita bisa lihat dari gesture body language waktu dia ngomong, kok nggak responnya seperti yang kita harapkan. Lalu, yang paling penting adalah kita memang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tadi saya di awal mengatakan, quality time bicara tentang undivided attention. Ini sebuah riset yang menarik nih, Pak Bun. Dikatakan pada waktu orang berkomunikasi, biasanya orang hanya tahan 17 detik pertama. Biasanya after 17 second, udah langsung pengen respon. Udah langsung pengen nanggapin. Langsung pengen intrupsi. Nah, ini adalah kita waktu bicara quality time tidak bisa dibisahkan dengan the art of communication. Bahasa percakapan kita dan bahasa tubuh kita. Gesture. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita harus belajar learning to talk. Oh, ada banyak di dalam ruang counseling saya mendengarkan salah satu pasangan yang bilang gini, Pak, saya udah memberikan waktu buat pasangan saya. Kita memang arrange satu waktu, kita juga sama-sama setuju hari ini, jam ini kita ketemu pengen ada quality time. Tapi pas ketemu, Pak, pasangan saya diam seribu basah. Silent night. Saat kedua. Tadi lagi meditasi atau dia lagi merenung. Nggak ngomong sepatah katapun. Jadi saya ngomong banyak. Dianya diam aja. Nah, mungkin kita suami atau banyak pria sih, Pak Bun. Juga mungkin ada wanita atau gimana. Karena saya bukan orang yang tokotip. Beda dengan pasangan saya, sangwin. Saya seorang melankolik, pragmatik yang saya nggak terlalu banyak ngomong. Jadi apa yang saya mesti ngomong? Saya juga nggak tahu. Sebetulnya kita mesti belajar sama-sama berbicara. Bicara apa aja? Pengalaman hari. Itu keadaan hari dan sebagainya. Dan yang terakhir, Pak Bun, bicara poin ini adalah quality activities. Nah, waktu kita memberikan quality time, at least kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Tapi penting juga nih, bukan apa yang kita lakukan itu kita senengi sedangkan pasangan kita atau bahkan mungkin dalam konteks keluarga, anak-anak kita nggak seneng. Tapi kita baksain. Ayo, sama-sama. Supaya kita punya waktu berkualitas mengejarkan kegiatan bersama. Kita mesti tanya dulu. Kamu mau nggak melakukan dengan saya bersama-sama? Apakah ada? Misalnya ya, ya hari libur atau weekend, seorang papa kasih, yuk kita bersih-bersih rumah yuk. Cuci mobil yuk. Saya lihat dari satu keluarga ya, sebetulnya bisa aja sih, Pak Bun, ya mobil udah kotor bawa aja ke tempat pencucian mobil. Tapi ini si ayah keren. Saya pengen menggunakan quality time. Bukan cara bersihin mobilnya, tapi sama-sama dengan seneng melakukan kegiatan yang sama in simple ways. Mereka cuci mobil sama-sama, walaupun ya si anak ngirim air kemana-mana, sabun belepotan, it's okay. Mereka bisa ketawa bersama. Dan at the end, mengatakan, iya ya, sebetulnya nggak mahal untuk memberikan quality time. Dari yang sederhana, dari yang praktis, dari situ mereka belajar. Sambil nyuci mobil, mereka ketawa, mereka ngobrol, yang biasanya mungkin kalau menggunakan atau situasi yang sangat kaku, itu nggak akan tercipta ya. Tapi dari hal yang sangat sederhana dan santai, anak sekarang bilang dalam keadaan yang sangat santui, begitu ya. Akhirnya, jadi pembicaraan di situ. Begitu, Pak Bun, kira-kira. Ya, memang tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Deddy, khususnya soal togetherness itu ya, Pak. Memang kadang-kadang banyak sekali ya, bahkan saya juga pernah kadang-kadang kalau misalnya lagi pergi antar istri ke mall, seperti itu ya, dan kita sepertinya bukan undivided, tapi divided. Pikiran kita kemana-mana, seperti itu ya. Dan memang dari apa yang pada disampaikan, semoga ini bisa sedikit membuka pikiran kita, bagaimana kita harus membina satu waktu yang berkualitas terhadap pasangan-pasangan kita. Tadi ada poin-poin yang menarik, dan saya rasa itu bisa menjadi satu guideline bagi kita, supaya kita bisa memulai untuk menciptakan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga kita, ataupun khususnya pasangan kita. Nah, dan Pak Deddy, kita tahu ya, bahwa setiap keluarga itu pasti mempunyai waktu yang berbeda-beda. Ada waktu yang, kalau misalnya contoh pengusaha, keluarga yang pengusaha, pasti ya, waktunya ada lebih luang, atau yang jam kantor, pasti lebih terbaik, lebih apa, mengikuti jam kantor, sehingga waktu orang tua sama anak-anak, ataupun dengan pasangannya, itu kadang-kadang tidak match, tidak nge-click, tidak nge-pass. Nah, kira-kira bagaimana, apakah ada satu idea atau trik yang bisa Bapak bagikan kepada kita, bagaimana caranya menjadwalkan waktu yang berkualitas dengan keluarga, atau dengan pasangan, di tengah kesibukan keseharian kita? Ya, mungkin memang nanti saya akan ambil contoh praktis dalam kehidupan kami, keluarga, bahkan juga kehidupan dari teman-teman yang saya juga amati, dan itu menjadi contoh yang baik buat keluarga kami. Memang Pak Bun, tadi saya katakan di awal, kita memang perlu intensionally mengusahakan. Karena kalau kita beralasan selalu karena tidak ada waktu, sibuk, kita punya beda waktu, apalagi kalau anak kita udah teenager tuh, Pak Bun, aduh, dulu waktu anak kita masih ke pengalaman kami berdua, Pak saya dengan istri ya, dulu ngajak anak misalnya keundangan, makan sama teman-teman kita, mereka excited ya, waktu kecil, iya Pak, bahkan kalau nggak diajak mereka nangis, Papa, Mama ikut, begitu ya, saya masih ingat anak-anak saya ya, nggak, Papa, Mama mau ketemu Om Tante ini, iya kenapa saya nggak boleh ikut, wow, mereka rekan Pak Sutri yang terkasih, saya mau katakan, ketika masih ada momen kesempatan itu, gunakan, gunakan, kadang-kadang kita rasanya terganggu ya, aduh, ini anak kok mau ikut-ikut kemana-mana ya, ngeganggu aja, karena ada satu waktu, ketika anak kita sudah remaja, pengalaman kami nih, Pak Bundan, pengalaman teman-teman saya anaknya remaja, sekarang terbalik, mau ngajak mereka makan loh, bukan ketemu teman kita, susahnya minta ampun, betul, kadang-kadang kita udah nanya, apa kesenangan kamu, ayo pilih, restoran yang kamu suka, makanan yang kamu suka, Papa, Mama ikutin, nggak Pak, ah, saya udah janji dengan teman, nah berarti ya, untuk redeeming the moment, the time itu so precious, ya, sangat mahal harganya, nah jadi bagaimana, kalau kita lakukan, ini mulai ada yang sederhana kembali ya, Pak Bund, bisa di rumah, waktu makan malam, kita bisa nggak, ada janjian, dan kita harus kecil contoh nih, orang tua, selama makan, coba HP-nya jangan, dilihat dulu, ya singkirkan dulu, kita ngobrol aja yang ringan-ringan, dan ingat ya, Papa Mama, kalau ngajak ngobrol anak, dengan quality time, jangan interogasi, jadi anak trauma, kita tadinya mau care, tapi jadi curious, being kepo, begitu ya, bisa bedain, ini si Papa Mama tuh, care sama satu lagi, atau kepo, begitu ya, kita mulai dari, memberikan, alihnya kita, dengerin aja, mereka ngomong apa, anak trauma itu suka didengerin, dan paling nggak suka diinterrupt, begitu ya, nah sama dengan pasangan kita, pasangan kita lagi ngeluh, ngomel, tentang pekerjaan, tentang keadaan hari itu, kita saling mendengarkan, nah itu penting, jadi, di dalam situasi yang sangat natural, di dalam keseharian, kita bisa, memberikan waktu yang berkualitas, untuk pasangan anak-anak, yang kedua, ini yang saya lakukan, memang sulit, kadang-kadang mencari waktu, ya, tapi, momen yang saya gunakan, untuk berbicara, berkomunikasi, mengerti pergumul anak, misalnya, waktu antara anak ke sekolah, dari rumah, ke sekolah itu, butuh waktu kan, di mobil, misalnya, bukan hanya waktu ke sekolah, waktu ke gereja, waktu piknik, kita kan di mobil tuh, daripada masing-masing, lihat HP-nya, nggak ngobrol, ya, nah, coba gunakan, itu sebagai momen, untuk kita berkomunikasi, dengan yang lain, nah, dalam kesempatan lain, memang mungkin, ada hari-hari yang istimewa, hari-hari yang spesial, ya, misalnya, kalau kami menggunakan Natal, atau malam Natal, misalnya, atau waktu ada acara ulang tahun, biarlah kita menggunakan, momen itu, sebagai momen of sharing, gimana kita, satu dengan yang lain, boleh cerita tuh, tentang pergumulan kita, atau keseharian, yang kita alami, di hari-hari sebelumnya, bahkan, hal-hal yang tidak pernah kita dengar, baik dari pasangan, maupun anak, nah, ini, menjadi satu momen penting, ya, jadi, bukan hanya celebration, tapi gunakan, the precious moment, untuk kita jadikan, itu bukan hanya sebagai, quality time, tapi menjadi, memorable moment, dimana itu akan diingat, oleh anak-anak, atau pasangan kita, di hari kasih sayang, ada keluarga yang kreatif sekali, di hari itu, mereka adakan permainan, game, mereka cuma nanya, nah, dengan bahasa kasih, ya, kalau papa mama, paling senang, kita melakukan apa, buat papa mama, wow, ini anak kreatif ya, lalu, lalu papa mama balik nanya, kamu pun, paling senang, apa yang papa mama lakukan, buat kalian, dan, papa mama nambahin, apa yang kamu tidak, sukai, dan anak langsung ngomong, kita paling gak suka, dari papa mama, baru kita ngomong sekalimat, papa mama ngomong, udah 10 kalimat, jadi ini menarik ya, padahal dengan momen-momen khusus, dari kasih sayang, berdialog, muncul tuh keluar, ada, kita merasa diserang loh, oh anak saya, bisa ngomong terus terang kepada kami, dan kita jangan membela diri, oh ya, dan katakan bahasa, yang kita seringkali gunakan, yang kita juga harus belajar ya, kalau memang kita salah, ya minta maaf, sorry, papa mama gak bermaksud begitu, dan anak akan menjadi, senang ya, waktu curhat, atau bicara tentang perasaannya, kepada kita, tanpa merasa, nah tadi Pak Deddy, di awal ngomong soal, bicara soal, ingin menceritakan, contoh konkret Pak ya, tentang, pasangan yang bisa, membina, atau membangun, satu waktu berkualitas, nah apakah Pak Deddy, bisa ceritakan Pak, kita pengen dengar juga nih ya, ya ya, apapun memang banyak kasus, di sekitar, kehidupan rumah tangga yang menarik, dan akhirnya memang ujung-ujungnya, kita yang mendampingi, atau mereka yang mengalami, menyimpulkan yang sama, iya ya, bahasa kasih itu, mesti dipelajari, mesti dipraktekan, dan kita tuh, mesti menyadari, kita tidak boleh mengabaikannya, makanya, makanya kalau saya mimpin, kelas peranikah, Pak Bun, saya tidak melewatkan, untuk memberikan, bahasa kasih ini, ya tentu, saya akan memberikan, berbagai resources, tetapi, tetap, ya mengacu pada, lima bahasa kasih, karena bagi saya itu penting, nah ini contoh nih, ada seorang ibu mengeluh, ya, tentang pekerja di kantornya, kepada suaminya, aduh Pak, sebel banget nih, ada temen kerja, yang nyebelin, sampai saya tuh, capek, ngadepin dia, udah sama, saya tuh banyak kerjaan, ngadepin orang ini, makanya, Pak, lihat deh, kalau mamamu ke kantor, atau pulang dari kantor, muka tuh cemberut, karena, saya tuh capek, gitu, kalau bisa pengen keluar, dari perusahaan ini, nah si suami, nah ini kan, istri lagi cerita pasan ya Pak Bun, si suami, pria, bisa dengan logical thinking, atau reason mengatakan, ya kalau kamu, rasa kesel, ngomong sama manajermu, ya, coba ngomong, kenapa apa yang terjadi, itu hari pertama Pak Bun, ya, hari kedua, istri pulang dari kantor, ngomong yang sama, aduh Pak, gemes banget, orang yang sama diceritain, situasi yang sama diceritain, nasihat yang sama, disampaikan, udah, kamu lapor manajer aja, ya, mungkin orang itu, perlu diberhentikan, hari ketiga, pulang dari kantor, cerita yang sama, si istri, aduh hari ini, tambah kesel, disebut lagi, orang yang sama, situasi yang makin buruk, si suami dengan ente, mengatakan, udah, kata gue juga, lapornya sama manajer, beres, kamu ngomong, aduh, ke saya juga percuma, saya bukan manajermu, langsung, si istri terdiam, malah nangis, nah, si suami bingung, loh kok, kamu nangis, saya kan kasih nasihat, buat kamu, nah, disini terjadi, sesuatu yang menarik, ini, sesuatu yang bisa kita pelajari, dan mungkin bisa terjadi, diantara kita, tentang bagaimana, ekspresi perasaan, dan, mengungkapkan idea, biasanya, sang suami, pengen, langsung jalan pintas, dengan logiknya, si istri, ingin merupakan perasaan, tapi gak tau musik ke siapa, tapi sih bicara begini, yang saya harapkan dari kamu, pada pasangan yang ngomong, ini istri ya Pak Bun, mengatakan, saya butuh didengarkan, dan empati dari kamu, setiap set cerita, kamu ngomongnya, laporin ke manager, tapi saya gak melihat, kamu empati sama saya, saya udah capek di rumah, pulang ke rumah, saya mesti berkenal ini tuh, tidak ada ekspresi empati, nah, sebaliknya, si suami, berpikir bahwa, dia sudah memberikan, solusi, dan menganalisa, peristiwa di kantor, dia berpikir, kalau saya, membahasakan, dengan kalimat saya, menolong menghibur dia, ternyata tidak, nah, di sini, si suami, sedang menggunakan, ini Pak, berpikir, kalimat pendeguhan, tapi di konteks, yang salah mungkin ya, dan si istri, menceritakan perasaan, berharap, dapat empati, dari, pasangannya, dan akhirnya, baru setelah, si istri mengatakan, yang saya butuhkan, kamu mendengarkan saya, itu lebih dari cukup, dan berempati pada saya, waktu, saya share begini, nah, ternyata sederhana, Pak Bun, bahwa istri ini, pengen ada, kualitas time, waktu yang berkualitas, bukan cerita, masalah di kantor, tapi ada hal lain, yang mau cerita, tapi si suami, selamat, udah lah, gue udah capek, begitu kamu selalu sharing, ngomong yang sama, dipulang lagi, nah, poinnya di sini, ada yang hilang ya, yang pernah kita bahas, understanding, dan kembali, empati, di dalam pembicaraan itu, itulah Pak Bun, satu studi, kasus yang mungkin, saya bisa paparkan, ini menyangkut bahasa kasih juga ya, dan kalau misalnya dengar dari penjelasan Pak Deddy, ya, sebenarnya, membangun, quality time, atau, waktu yang berkualitas itu, tidak mahal juga ya Pak ya, jadi sebenarnya bisa kita lakukan, di dalam keseharian kita, bersama keluarga, bersama pasangan, dan juga, sangat penting, bagi kita, untuk, sungguh-sungguh mengenal, bahasa kasih pasangan, atau, anak-anak dan keluarga kita, sehingga, waktu kita berkomunikasi, itu seperti, nge-klik, dan, komunikasi yang baik, itu akan, membangun keluarga yang baik, menarik, yang tadi pada disampaikan ya Pak, nah sekarang kita akan, melihat bahasa kasih yang kedua, ya Pak, yaitu, bahasa kasih tentang, sentuhan fisik, nah sebenarnya bahasa cinta, tentang sentuhan fisik ini, apa maksudnya ya Pak Deddy? ya, memang, di dalam konteks ASEAN, hal ini jarang dibicarakan, ya, termasuk di dalam, di bimbingan pranikah, kadang-kadang sesi ini, disampaikan, tapi singkat sekali, karena, kita punya anggapan, bicara seks itu masih tabu, di konteks, timur, kalau di dunia barat kan terbuka, buku-buku juga membahas hal ini, begitu gambelang, coba kita lihat deh, buku-buku bahasa Indonesia, yang membahas isu ini, itu sedikit sekali ya Pak, dibanding, dari buku-buku impor, yang kita dapatkan, mungkin mereka bisa membahas, dengan sangat gambelang, dan ini memang penting, ya, bukan untuk dihindari, dibicarakan, bukan dianggap tabu, tapi justru ini perlu, nah, sebetulnya, bahasa kasih yang kelima ini, bicara tentang sentuhan fisik ya Pak, bagaimana kita, mengkomunikasikan kasih, secara emosional, tapi melibatkan, sentuhan fisik, dan ini berlaku Pak, bukan itu pasangan, bukan itu suami istri, tapi orang, dan anak juga saya kira, betul nggak Pak Bud? Betul, betul, ya, jadi, sentuhan fisik ini, bermacam-macam ya Pak ya, ada, contoh-contohnya kayak apa ya Pak, misalnya, saya mulai dengan, hasil penelitian dulu ya Pak Bud, dari, psikologi perkembangan, dikatakan demikian, seorang, anak, yang pada masa kecilnya, khususnya pada waktu, dia baru lahir, pada masa bayi, pada masa kanak-kanak, lebih banyak dipeluk, ya, lebih banyak dibelai, dicium, dan mendapat sentuhan, dari orang tua, pada waktu mereka bertumbuh, khususnya 10 tahun pertama itu, sangat kritikal ya Pak Bud, dan pada waktu mereka nanti bertumbuh, menjadi remaja, atau bahkan dewasa, mereka lebih sehat, karena mereka mendapat sentuhan, yang memang diperlukan, nah ini, yang pernah kita bahas, di dalam Alkitab, banyak sekali contoh-contoh ya, tentang hugging and kissing, ya, bagaimana, ada gambaran di Alkitab, biasa Bapak memeluk anak, saudara kandung, saling berpelukan, seperti Yaakub, terhadap saudara-saudaranya ya, jadi, ini adalah ekspresi sentuhan, fisik yang digambarkan, di dalam Alkitab, nah, saya dengan tentu pertumbuhan, ketika, anak ini berkembang, menjadi pria, atau menjadi seorang, wanita, menjadi seorang pemuda, pemudi, ini akan sangat, mempengaruhi dalam relasi mereka, dengan lawan jenis, ya tentu, sejak kecil, kita bisa mengajarkan ya Pak, apalagi di dalam masa-masa, yang sangat kritikal ini ya, kita perlu mengajarkan pada anak-anak, mana bagian yang boleh disentuh, oleh orang lain, mana yang tidak, karena begini Pak, sentuhan fisik, bisa membangun, bisa menghancurkan, kita bisa membuatnya, atau memperkenalkan, begitu ya, kita akan melakukan itu, dengan penuh kasih, atau kebencian, sama, sentuhan fisik, tapi yang satu, adalah bentuk kasih sayang, tapi yang satu, bisa dalam bentuk kebius, dua-duanya, sentuhan fisik, makanya, ayah menampar seorang anak, bukan hanya, menampar, menyentuh pipinya, tapi, akibatnya apa, itu melukai sang anak, sungguh hidup, wah saya pernah ditampar, papa saya, saya baru ngomong sesuatu, papa tanpa nanya dulu, langsung mukul saya, dan itu, ini sih, udah gak berasa nih, tapi, disini masih berasa, nah itu ada anak remaja, bisa bilang gitu, tapi sebab, ada, anak, atau seorang remaja, yang gak butuh, pelukan dari orang lain, sentuhan dari orang lain, karena mereka sudah merasa cukup, dari sejak kecil, dan didapatkan dari orang, yang tepat, yaitu apa, orang tuanya, nah jadi, ini adalah bahasa kasih, yang memang Allah berikan untuk kita, tetapi, kita tidak boleh misuse, and manipulate, ya, karena itu bisa, membuat seseorang, menjadi terluka, atau membuat orang, bisa menjadi, ya, suka cita, ya, karena mendapatkan pelukan, kasih sayang, yang hangat, dari, anggota keluarga, maupun orang-orang terdekat, nah bentuknya apa, tadi sederhana apa, holding, ya, hugging, bahkan kissing, tentu di dalam, appropriate way, ya, karena, maafkanlah, kalau anak remaja, dipeluk-peluk di depan, teman-temannya juga, nggak suka, jadi ada anak remaja, saya itu paling, apa ya, risih, kalau mama peluk-peluk saya, di depan teman saya, ini anak udah SMA, anak toh, begitu ya, kalau mama mau peluk, ketika, teman saya udah pulang, silahkan, ada teman saya, ngomong gini nih Pak Bun, menarik sekali, waktu saya, waktu itu, baru saja menikah, kemudian, saya punya anak masih kecil, dia kasih nasihat kepada saya, dan si bun, katanya, peluklah, anakmu, rata, selama masih, mau dipeluk oleh kita, orang tua, karena ada saatnya, ketika, kita memeluk mereka, mereka sudah tidak lagi, bersama dengan kita, wow, waktu awalnya, kurang mengerti itu, nasihat yang sederhana itu ya, dari teman saya, yang sudah menikah, yang anaknya sudah besar, tapi benar juga ya, ada satu momen, mungkin, anak kita ini, mungkin, udah agak susah juga, mau dipeluk ya, pas mau dipeluk, gak selalu bersama dengan kita, pas mau dipeluk, malah lari, seperti anak pria tadi, nah jadi, sebenarnya bahasa kasih, yang perlu harus kita pelihar, namun bukan berarti, walaupun anak kita sudah dewasa, ataupun maaf, kita juga, mungkin sudah merasa, aduh, kita bukan lagi, orang muda lah, yang peluk-pelukan kayak gitu, kayaknya udah gak perlu, bagi saya enggak ya, bagaimana, menyatakan sentuhan fisik, itu sampai, kita tua, sampai bahkan, saya melihat, ada seorang, aduh, tersentuh sekali, di hari kasih sayang, banyak teman-teman, ngasih, apa ya, klip-klip, yang menyentuh sekali, Pak Bun, ada seorang oma, yang, tidur bersama-sama, berbaring, dengan sang kakek ya, sang opa, di saat-saat terakhir, cuma pegang tangannya, itu gambaran, yang sangat menyentuh hati saya, bagaimana, seorang nenek, tanpa banyak berkata-kata, menyentuh tangan suaminya, yang sudah, sama-sama, usia lanjut, dan itu membuktikan, kasih mereka itu, sampai, akhir hayat mereka ya, itu, itu kemampuan yang luar, kemampuan yang luar, kemampuan yang luar, itu aja Pak Bun, kira-kira ya. Lalu, bagaimana kita bisa tahu ya Pak, maksudnya, bahwa, pasangan kita itu, memiliki ciri-ciri, bahwa, oh, ternyata bahasa cintanya, pasangan saya itu adalah, sentuhan fisik. Kadang-kadang saya suka buat job Pak, buat berucon. Gimana tau pasangan kita, suka dengan sentuhan fisik, begini aja, pas mau disentuh, dia, mengatakan, hallelujah. Bukan sebaliknya, pas mau disentuh, keluarkan tulisan, don't touch, wah itu bahaya ya. Jadi, kadang-kadang, ya, kita bisa mengerti, setelah sekian lama, kita hidup bersama. Sebetulnya, sekali lagi ya, kejujuran, keterbukaan, bagaimana kebiasaan itu, kan dipukuh tiap hari ya Pak Bun. Jadi, sebetulnya, kita bisa melihat kok, ya kalau pasangan kita, bisa sangat senang, ya pada waktu dia sedang sedih, waktu dia lagi cerita sama kita, atau pada waktu mungkin terjadi pertengkaran yang hebat, lainnya dua-dua saling menyadari, dan kita minta maaf satu dengan yang lain, bahkan kita nangis bersama, lalu kita berpelukan. Bukan teletabis ya Pak, berpelukan begini, tapi dengan kasih yang murid, nanti anak-anak cerita nih, di depan yang lain, teletabis, papa mama saya, selama ini gak pernah pelukan, tapi itu menjadi contoh yang baik, jadi ada anak yang ngomong begini Pak, wah papa mama kok lagi bertengkar, tengkar, hebat, kalau mereka lagi berargumentasi, debat, saya liat sendiri loh, dan mungkin ada kalanya Pak yang salah, ada kalanya mama yang salah, tapi setelah mereka sama-sama mengerti persoalannya, saling memaafkan yang saya, sangat hargai adalah mereka berpelukan. Sama kan ketika kita mendisiplin anak kita, anak kita mungkin sampai nangis, waktu kita disiplin dia, tapi untuk menunjukkan kasih, kenapa papa atau mama mendisiplin kamu, karena papa mama itu mengasihi kamu, buktinya apa? Nah mungkin setelah kita disiplin, peluk dia waktu dia nangis, dan ini sangat penting waktu anak masih kecil, jadi ya ya, papa mama mendisiplin saya karena saya salah, papa mama menegur kesalahan saya karena saya salah, tapi papa mama tidak membenci saya, how do I know? karena setelah papa mama mendisiplin saya, saya lebih suka menggunakan kata disiplin daripada menghukum ya, supaya di dalam konotasi anak bisa mengerti dengan lebih baik. Nah, tapi papa mama setelah mendisiplin saya, papa mama memeluk saya, bahkan saya pernah melihat mama menangis bersama dengan saya, mengatakan, nah sebetulnya mama tidak mau melakukan ini, tapi karena kamu berbuat yang salah, mama tidak mau kamu melakukan kesalahan yang lebih besar lagi, but I love you. Wow, itu sangat menyentuh ya, jadi ekspresi kasih, bahasa kasih anak pasangan berbeda pak, tapi memang kita perlu mempelajarinya, ya perlu mengertinya, tadi misalnya kalau anak sudah besar, tentu dia juga nggak mau dicium-cium ya pak ya, tapi pada waktu dia, misalnya lagi bete, upset di sekolah, aduh PR banyak, kita boleh masuk ke kamarnya, tepuk bahunya, ya pak ya, ya pak ya, wow, itu menolong sekali pak, itu pengalaman saya dengan anak-anak, kita nggak usah banyak bicara, cuma hanya ya rubbing, atau mengusap-ngusap bahunya, itu sudah menolong, nah ini waktu saya ikut seminar pak, karena kita belajar counseling, ada satu terapi yang mengatakan, penting sekali terapi sentuhan, sekali lagi dengan in appropriate way tentunya ya, jadi kalau ada seorang lagi absent, ini dalam konteks tentu sesama jenis, misalnya perempuan dan perempuan, laki dengan laki, di dalam konteks yang tepat, yaitu bagaimana touching itu, membawa healing, nah, tetapi kita mesti hati-hati juga, tidak di dalam setiap sesi counseling, ini bisa dipraktekan disanya, ada misalnya anak, yang tiba-tiba menggidar untuk disentuh, oleh orang dewasa, nah kita mesti aware, apa yang terjadi, karena dia pernah mengalami pengalaman traumatik, misalnya, karena papahnya, mamahnya seringkali abuse dia, nah ini ada suatu riset yang menarik juga, di sebuah shelter Pak, itu di Amerika ya, jadi ini para penyelamat binatang, kan disana banyak ya, kucing, ya dogi, diselamatkan oleh para rescuer, itu bisa diperhatikan, ada maaf ya, ada kucing, anjing, begitu mau di dekati, tak cung, berontak, dan menjauh lari, ternyata baru ketahuan sama rescuer Pak, anjing, kucing ini di abuse oleh orang, disiksa gitu ya, disiksa, begitu, jadi waktu lihat manusia, udah ada ketakutan, trauma, wah ini jangan-jangan, orang ini akan menyiksa saya lagi, kebayang nggak, ya Allah itu, menciptakan kepercayaan, di dalam senses kita, di dalam indera kita, tadi Pak Bun tanya ya, bagaimana sentuhan fisik ini, bisa kita tahu, Allah itu menciptakan, diri kita unik ya, senses kita, bukannya dari sentuhan di tangan, dari penglihatan, dari pendengaran, dari indera penciuman, indera perasa, itu menjadi kita kaya, mengerti tentang bahasa kasih, sama dengan peristiwa yang tadi saya ceritakan ya, apalagi seorang anak, manusia diciptakan hal begitu mulia, ya, jadi kembali ya, apakah kita sudah melatihnya, apakah kita sudah mempraktekannya, dan apakah kita juga mau belajar berubah, karena ada orang ngomong begini nih Pak, seorang ayah ya, aduh, saya dibesarkan keluarga yang toto Pak, enggak ada sentuhan-sentuhan, malah satu kali ya, waktu saya mau peluk Papa saya, di hari ulang tahun, Papa saya risih, kebanyakan sih, begitu ya, jadi kebayang ya, saya dibesarkan oleh Papa yang toto, saya mau peluk aja, dia merasa risih, gimana saya mau perhatikan ini, saya bilang Pak, mungkin Papa, Bapak risih, Ayah Bapak risih, tapi istri dan anak Bapak tidak, bahkan memerlukannya, begitu ya, demikian kira-kira apapun, di dalam berbagai contoh, semoga menolong. Nah, jadi Pak Deddy, saya, apa, pengen lebih mendalami sedikit tentang, yang risih-risih tadi Pak, tadi ada orang tua yang mungkin risih dan kaku, mereka enggak mau disentuh, dan lain sebagainya, nah, kalau misalnya ternyata, orang yang kaku dan risih ini, kita sentuh dan tidak mau, apakah kita harus terus memaksa, atau mengungkapkan, atau gimana, menurut Pak Deddy? Ya, ini baik sekali pertanyaan Pak Bun, karena ini adalah proses learning, terus menerus, ya ada kalanya, saya mungkin boleh mengatakan, pada anak-anak yang mungkin, tanda, lupa Pak, saya emang enggak pernah nyentuh saya Pak, nah, coba kalau kamu memang, mau, apa, mau menyentuh kamu, sampaikan aja, Pak, aku dapat nilai bagus loh, hug me, gitu ya, nah, kadang-kadang, dengan saya begitu kan, ya anak saya kadang-kadang bisa bilang itu, give me hug, begitu ya, kita beri keperlukan, begitu, kadang-kadang memang, kita pun, enggak aware, atau mungkin enggak care, atau enggak sadar, begitu ya, nah, tapi pada waktu kita melihat ada kebutuhan itu, kita sebagai orang tua perlu belajar, dan dengan hati melakukannya, jadi jangan jadikan alasan, bahwa karena saya tidak biasa, atau tidak pernah, maka saya tidak bisa melakukan, ya, ya, kita harus belajar, tapi ada juga, tadi yang saya katakan, ada orang-orang tentu mungkin, resisten ya, bahkan menghindar, kita juga gak bisa maksa, sorry Pak Bun, kita mau ngomong terus terang, karena ini bicara tentang intimacy, ada satu pasangan, yang bercerita pada malam pertama, mereka setelah menikah, mereka tidak melakukan hubungan seks, karena salah satu, diantara mereka traumatik, tapi bersyukur, salah satu pasangan, yang mengerti itu, tidak mengidentifikasi, atau menafsirkan, atau menjudge, bahwa, oh dia menolak saya, oh dia menghina saya, oh dia tidak mencintai saya, ini gak gampang, makanya, kalau saya membing, peran nikah tuh, saya kadang-kadang, kalau ada hal seperti ini, waduh bener juga ya, terlalu banyak PR, yang mesti kita diskusikan, nah, siapa yang mengira, dan untung, pasangnya datang pada konselor Pak, mereka butuh pertolongan, awalnya mungkin, salah satu mengatakan, aduh, kok saya, seperti ditolak ya, unloved, and rejected, tapi setelah ngomong, dengan konselor, ternyata salah satu pasangnya, udah traumatic experience, bukan gak mencintai, dia tuh, harus belajar dulu, disentuh, dengan merasa, secure dulu, aman, karena ada pengalaman, di masa lalu, nah ini mungkin Pak Bun, kadang-kadang, kita gak boleh langsung judge ya, wah, kok misalnya, pasangan, atau anak, atau siapa saja, itu bahkan mungkin orang tua kita, kita perlu tahu, mungkin lapar belakang, memang saya yakin, gak tahu menurut Pak Deddy gimana, bahwa ya, serisi-risinya orang, sekaku-kakunya orang, butuh cinta kasih disentuh ini ya Pak ya, right, betul, nah, kepengen tahu aja dari Pak Deddy, selama Pak Deddy, memberikan cerama, atau memberikan konseling, kepada Pak Sutri-Pak Sutri, gitu ya, tentang sentuhan fisik ini Pak, menurut Pak Deddy, untuk, apa nih, untuk orang Indonesia, Pak Sutri, orang Indonesia, yang paling jarang, mereka lakukan itu, bentuk sentuhan fisik apa Pak? Iya, jadi, ini memang menarik ya, pada waktu saya, misalnya di Amerika, studi Amerika, mungkin Pak Bud juga, mengerti konteksnya ya, orang barat itu, sangat ekspresif ya, dosen bisa meluk, mahasiswa, abis presentasi, itu di degu, di peluk, kadang-kadang malah, misalnya saya sebagai student, di peluk dosen, agak fisik, gitu ya, atau teman kelas ya, kadang cowok-cewek, bisa habis, kelulusan, atau ada sesuatu menyenangkan, baru aja masuk ke pas, saya masih ingat ya, ya nyapa, nyapa saya lah, ini padahal, wanita ya, langsung meluk, awalnya saya, aduh, visi banget gitu ya, tapi, itulah ekspresi mereka, memang ada perbedaan budaya, antara orang, Barat, dengan orang Asia ya, tetapi, di tengah perkembangan zaman, saya melihat, kita bisa belajar kok, ya, karena kita bukan belajar dari budaya, kita belajar dari Alkitab, hugging and kissing, is not a nuance, is biblical terminologist, is biblical vocabulary, tetapi tentu dipraktekan, di konteks, dan di waktu yang, jadi, oke, saya mungkin agak risih, dipeluk, atau memeluk, tapi mungkin itu bahasa kasih anak kita, saya yakin, tanpa kita mesti belajar, kita tahu ya, anak kita masih kecil, jatuh, tiba-tiba nangis, otomatis refleks kita, dalam memeluk dia, karena untuk menenangkan, dan setelah dipeluk, anak itu merasa nyaman, dan dia itu, merasa aman, di tangan orang tua yang memeluknya, Pak Bun, memang kita mungkin perlu membudayakan, touching family, apalagi di tengah-tengah zaman, yang, kalau kita dengar cerita yang menjadikan, oh, so touching, begitu ya, kenapa kita tidak mengekspresi, dalam cara praktis, kita menjadi touching family, ada yang lagi marah, kita jangan langsung, menimpali dengan perkataan, mungkin dia butuh waktu, give him or her space, and after that, hug her, hug him, okay, I understand, you are upset, you are sad, you are angry, dan, buktikan, seperti itu, menolong banyak, tadi ya, touching is healing, kemudian, kita juga bisa, mungkin mempraktekan, di dalam, ungkapan-ungkapan, yang, tidak harus, dalam sentuhan fisik, at least, kita itu memberikan perhatian, memandang, ya, lalu, kita juga, mendengarkan, bahkan juga, kita berusaha, mengerti, nah, jadi ada area, memang, sentuhan fisik, itu perlu didemonstrasikan, Pak, tapi, sentuhan fisik, itu perlu, di-big up, di-support, dengan, genuine love, ya, dengan kasih yang terus, kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Nah, Pak Deddy, sentuhan fisik, itu pasti, memerlukan, di dalam, satu, keluarga yang sama, di tempat yang sama. Nah, bagaimana, kalau misalnya, long distance relationship, nah, ini dia Pak, misalnya, bisa dalam artian, misalnya, suaminya pengusaha, dia harus butuh, satu minggu, di luar kota, dan kalau yang lebih ekstrimnya, mungkin, anak kita, yang lagi studi, Pak. Nah, itu kan waktunya panjang, gitu Pak ya. Ya, ya, ya. Gimana Pak Deddy, mengenai hal ini Pak? Nah, ini, ini sekarang, kita sudah memasuki, abad, metaverse, ya Pak. Jangan-jangan ada, meta touching, kali ya, dari jarak caw, begitu ya. Kita melihat, dari layar, dengan, touch screen, misalnya ya. Iya, iya, iya. Kita mengatakan, I touch you, my son, my daughter, when he started there, I love you. So, sometimes, memang kita butuh kreatif. Bukan juga mungkin. Kita kadang-kadang memberikan, apa ya, ekspresi, ya, lewat layar, dan juga mungkin, serta virtual. Tetapi, intinya begini Pak. ini perkara yang baik sekali, walaupun kita memang perlu terus mendalami, dan mempraktekan, dan kita mempelajari bersama, Jikalau keluarga kita sudah penuh dengan kasih, jikalau pada saat mereka bersama dengan kita, tangki kasih mereka penuh dengan sentuhan kasih, mereka tidak akan merasa kurang dan mencari tempat yang lain. Betul. Yang menjadi problem ketika defisit, waktu ada pun gak pernah bersentuhan, apakah lagi jarak jauh, lebih jarak lagi. Nah, itu yang seringkali menjadi konsentukan. Tapi jikalau hari ini, seorang anak-anak, yes, when we were with mom and dad, they love me so much, they love us so much. Ada anak remaja yang sedang studi duluan, nanti ngomong gitu, karena mereka itu senang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Papa Mama. Dan mereka merasa oke waktu berjauhan pun, karena mereka sudah cukup. Dan tentu kita bisa mengekspresikan dengan jokin, kadang waktu video, eh Papa Mama, mau hadul dong, ya sama-sama yuk. Jadi mereka anak remaja paling senang tuh, kalau ada kreativitas atau aktivitas apa-apa. It's okay, do that. That's our expression. Kita juga orang tua mesti belajar, jangan tadi ya. Betul, Pak Gunung Rantut bertanya, terpaksa kadang-kadang kita sakit-takunya, kita jadikannya, aduh saya gak bisa mengekspresikan. Kita bisa belajar dari mereka. Justru kita bisa belajar dari anak-anak, milenial. Saya dapat multikon, atau dari stiker, dari WhatsApp ya. Tos dari jauh. Oh menarik juga ya. Tos dari jauh. Wow, this kind of love language. Begitu ya, kan? So, kita sebetulnya bisa belajar, Pak Bun. Tapi kita yang paling penting, apa, intensional, kemudian, kita juga, memberikan waktu yang khusus, kepada mereka, walaupun jarak memisahkan. gitu ya. Nah, ini banyak mungkin di alami, apalagi di masa pandemi. Well, misalnya teman saya harus karantina. Harus isolasi mandi. Ini memang sangat, ya berkaitan dengan situasi saat ini ya. Aduh, suami saya sakit, atau pasangan saya sakit, anak saya sakit, kita bisa ke kamar, bahkan bisa ke tempat. Nah, memang, kita nggak bisa menyentuh secara fisik. Apalagi sekarang, ada istilah fisikal, distancing ya. Kita nggak bisa salaman, kita nggak bisa pelukan, dalam situasi yang tidak memungkinkan. tapi kita bisa melakukan dengan itu. Iya, iya, Itu aja Pak Bon. Oke, baik. Nah, Sobat Pasutri sekalian, dan juga Pak Deddy, kita hari ini belajar yang menarik, tentang quality time, atau waktu yang berkualitas, dan juga, physical touch ya. Jadi, physical touch bukan hanya, hubungan intim, atau dengan suami dan istri saja, yang Pak Deddy tadi sampaikan. Sebenarnya, banyak bentuknya ya, seperti bergandang tangan, dan juga memeluk, atau memberikan sentuhan-sentuhan, sayang di kepala, membelai kepala anak kita, istri kita, dan lain sebagainya. Dan, Pak Deddy dan Sobat Pasutri sekalian, tidak terasa ya Pak ya, sudah hampir 60 menit Pak, kita berbincang-bincang ya, tidak terasa. Biasanya kalau perbincangan yang menarik, itu pasti waktu sangat cepat, dan kita semua nggak berasa. Nah, kita sudah, iya betul, kita sudah di penghujung acara Pak, artinya kita perlu menyelesaikan, perbincangan kita nih, sangat disayangkan Pak Deddy. Sebelum selesai, apakah Pak Deddy bisa memberikan, kiat-kiat khusus, atau nasihat-nasihat, kepada Sobat Pasutri, yang menyaksikan acara ini. Silahkan Pak Deddy. Terima kasih Pak Bun, tadi Pak Bun di awal, membacakan, ayat firman Tuhan ya, jadi kasih itu adalah sebuah keputusan dan tindakan. Bukan hanya emosi, betul, kasih itu melibatkan emosi kita, emosi kita. Tapi kasih juga adalah, menyangkut keputusan dan tindakan. Menyangkut keputusan dan sebuah tindakan. Kemudian, menarik sekali kalau kita melihat di dalam bahasa-bahasa Alkitab, ya, kusus tentang kasih, itu kasih itu bukan sekedar noun, kata benda, tapi se-verb, kata kerja. Itu berarti, sekali lagi, membutuhkan sebuah tindakan. Nah, Pak Bun, izinkan saya menyimpulkan dengan hal yang sederhana saja dengan 3P. Untuk merangkum semua bahasa kasih dari apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kasih itu adalah sebuah pilihan. Mau enggak kita melakukannya. Waktu kita mau, saya yakin Tuhan memampukan kita. Itu pilihan kita. Tapi waktu kita mengeraskan hati selalu berargumentasi, beralah sadu, saya enggak bisa melakukan yang seperti itu. Kita sudah memblok diri kita sendiri untuk kita bisa bertumbuh di dalam kasih. Di dalam mengukapkan 5 bahasa kasih tersebut. Yang kedua adalah, menjadikan kasih itu adalah sebuah perbedaan antara kita, anak-anak Tuhan, dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa memperhatikan ini secara benar. Kasih kita adalah kasih yang unconditional. Kasih walaupun. Bukan kasih karena. Ya, dia sudah menyakiti saya. Bagaimana mungkin saya ungkapkan bahasa kasih saya. Jadi kita mulai dari diri kita dulu. Kita punya komitmen. Diri kita yang mau berubah. Bukan menuntut pasangan atau anak kita. Itu yang membedakan. Tapi yang berikutnya adalah, kasih itu membawa perubahan. Karena kita sudah memilih dengan benar. Dan kita mau menjadi orang yang berbeda. Kita mau membawa sebuah perubahan di dalam konteks yang paling kecil adalah keluarga. Nah, waktu kita janji menikah, kita selalu mengatakan, Yuk, kita pertekan lima bahasa kasih itu mulai dari kita dulu. Saya berubah dulu. Saya juga gak dapat bahasa kasih dari pasangan saya. Atau mungkin anak mengatakan, orang tua saya gak pernah melakukan begitu. Kita mulai dari kita dulu. Nah, ini menarik ya. Ada sebuah hukum rohani, hukum kasih yang bisa mengubah kehidupan keluarga kita. Waktu kita melakukan sesuatu, kita yang berinisiatif, kita memulai. Saya yakin, itu akan mengubah anggota keluarga kita. Dimulai dari kita lebih dulu. Ada satu ungkapan. I do first, and he or she does later. Our hearts will follow. Saya setuju tuh. Dengan kita memulai dari diri kita dulu. Lalu mengizinkan orang lain melakukannya. Dan semua itu akan mengikutinya. Itu apa? Ungkapan kasih yang lebih natural. Ungkapan kasih yang spontan. Ungkapan kasih yang memwarnai kehidupan kita. Dari sehari ke sehari. Well, ini proses belajar seumur hidup ya Pak ya. Tidak berhenti hanya di seminar. Kita seminar tadi 60 menit ya Pak ya. Tapi melakukannya mungkin butuh 6 tahun, bahkan 60 tahun. Itu aja Pak Bun. Tuhan Yesus memberkati. Baik, baik. Terima kasih lagi untuk Pak Deddy yang sudah memberikan wejangan-wejangan, atau nasihat-nasihat yang sangat membangun kita sebagai pasangan-pasangan Pak Sutri-Pas Sutri yang ada di dalam Tuhan. Nah baik, jika Anda ingin mengikuti topik-topik Family Corner, maka Sobat Pak Sutri bisa dapat browsing ke YouTube channel GKM Mangabesar atau ke website kami yaitu www.berkathidup.net atau www.gkmangabesar.com. Kemudian, Sobat Pasutri sekalian, kami menantikan kehadiran Anda di komunitas Pasutri kami. Nah, jadi kita bisa saling mengenal, kita bertumbuh dan saling berbagi, serta bercerita di dalam komunitas yang kapel GKM Mangabesar. Kemudian, untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang yang kapel di GKM Mangabesar, Sobat Pasutri bisa join di Instagram kami, yaitu ycf-gkmabes untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan Pasutri GKM Mangabes. Tetap terkoneksi dengan kami, Sobat Pasutri sekalian, di Pasutri GKM Mangabesar, dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mohon Pak Deddy kembali mendoakan, menutup acara perbincangan kita pada hari ini. Baik Pak Bun, saya akan berdoa. Mari Sobat-sobat Pasutri kita akan berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang menyatakan bahasa ilahi yang konkret dalam hidup kami. Bukan dari apa yang kami baca di dalam Alkitab, tapi di dalam kehidupan yang kami alami. Betapa kasih Bapak yang sudah memenuhi hidup kami. Dan kasih itu yang kami bagikan, baik kepada pasangan, maupun kepada anak-anak termasuk anggota keluarga kami. Tuhan biarlah di bulan kasih sayang ini, bukan kami hanya mempelajari bahasa kasih. Tetapi dengan kami mempraktekannya, kami menyadari bahwa kasih itu memulihkan, kasih itu menyembuhkan, dan kasih itu menguatkan perjalanan hidup kami. Di tengah masa pandemi yang belum berakhir, kami tahu Tuhan ada keterbastasan di dalam kami, muka akan kasih, tapi tidak membatasi kasih kami untuk bisa lebih mengasihi Tuhan. Dan sesama, lebih dan lebih lagi. Pakai kami semua Tuhan berkati, Pak Sutri, di berbagai tempat yang mengikuti acara ini. Di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah situasi yang mereka hadapi saat ini. Biarlah kasih dari alam Bapak, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan penyertaan dari roh kudus, menyertai kami semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam keluarga bertumbuh. Salam keluarga bertumbuh.